TETONGO THE SERIES TETONGO THE SERIES TETONGO THE SERIES TETONGO THE SERIES Subscribe guys Oh iya pak, mama masih sakit ya? Ya kayak gitulah masih Lah, terus nanti Erin kayak mana? Gak ada yang jemput dong dia Ya kalau Erin mau, ya Erin ajalah yang jemput Erin Kasian juga dia sendirian Erin juga kan masih kecil, nanti takutnya ada apa-apa di jalan kayak mana Gak apa-apa loh pak, aku aja bisa balik sendiri Hih, sok-sokan mau balik sendiri Nanti kau dicoli aja ribet kan? A few minutes later Erin, ayo cepat berangkat Udah siang ini loh, nanti telat kita Eh, iya pak, bentar Kak, nanti kakak jemput aku kan? Ehm, entahlah Hih, kakak pun Kakak kan dong apa-ngapainnya di rumah Eh, iya iya Udah sana berangkat Yaudah, nanti siang aku jemput Nah, kayak gitulah Yaudah lah, kalau gitu aku berangkat dulu ya kak Bye Berlama-lama kemudian Hati-hati ya nak, kalau gitu bapak balik dulu ya Belajar yang betul kamu di sekolah Iya, iya iya, dadah pak Yay, sekolah, sekolah Eh, Yuyun Wih, itu sepede baru mu ya? Iya dong Wih, keren kali Yuyun Nanti kalau misalkan balik sekolah Aku balik sama kau boleh ya Soalnya mamaku gak jemput Boleh ya Ehm, oke Yaudah, kalau gitu kita masuk yuk Yay, balik sama Yuyun Gak bisa ngambil kan kau Hahaha, dasar pendek Ambil aja deh, kalau bisa Ambil aja Gak bisa ngambil kan lah Itu sepeda sekolah Ambil loh, kalau bisa Aku cuma bercanda loh, Rina Aku bercanda doang dengan nangis Iya, Rina nangis, weh Sama siapa itu? Bukan siapa, Rina nangis Sama siapa, Rina Biar aku nanti, biar aku tanjok Kipasku diambil sama Dudu Dudu cahat kali Eh, aku cuma bercanda doang loh Bukan, bukan aku yang nangisin Hei, Dudu Beraninya kau sama perempuan ya Masakan nih Hahaha, kasihan Dela Aduh mama, sakit Tamatlah Bu Nana udah datang Pisak gawat ini kalau Bu Nana masuk Wai, diam kalian semua Bu Nana udah datang Hah, anak Bu Nana Cepat, wai, Dudu Cepat Bersiap Berdiri Memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jadi pelajaran kali ini Ibu akan mengajari kalian Tentang nama-nama dan jenis-jenis hewan dan binatang Nah, nanti tugas kalian itu mencatat binatang yang kalian ketahui ya Nah, coba tebak Ini gambar apa Gambar ikan paus, Bu Nah, pintar Nah, coba tebak Kalau ini gambar apa, Hayo Hah? Itu gambar ikan apa, ya? Saya, Bu, saya, saya, Bu Jawabannya ikan bandeng, kan, Bu? What? Hah? Ikan bandeng? Jadi tadi itu salah, ya, anak-anak Jadi tadi itu bukan ikan bandeng Tapi itu namanya dugong Jadi dia itu mamalia laut Jadi bukan ikan bandeng, ya, anak-anak Jadi tadi jawabannya salah, ya, anak Oh, gitu, ya, Bu Ya sudah, kalau kayak gitu Kalian sekarang buka buku halaman 20 Dan kalian baca tentang cerita yang ada di buku tersebut, ya Setelah itu nanti kita kerjakan soalnya bersama-sama Oh, ya, 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 ya aduh capek juga-juga-juga kayak tadi aduh lapar kali aku mana mama gak masak pula eh apaku ajak kawanku makan di luar ya siapa tau mereka belum makan mama pasti gak masak hari ini eh itu mama kesanalah aku wala kok kayaknya enak kali tinggal di Korea kalau kayak gitu pun mama juga maulah tinggal di Korea biar ketemu sama si Jumkok mak mama gak masak kan hari ini hah mama gak masak hari ini kalau gitu nanti kau beli lau aja lah ya di luar sekalian juga kau belikan untuk si Erin itu tadipun emak cari-cari tukang sayur pun gak ada itu tutup entah pada kemana ya jadinya gak sempat lah mama masak mama pun juga bingung kali mau masak apa yaudahlah kalau kayak gitu nanti kau beli aja lauk di depan sana ya oh kayak gitu yaudahlah nanti ku beli lah itu mereka kan kebetulan kali aku samperin ah hai weee eh kemana aja kau Elin dari tadi kita samperin gak keluar-keluar kau lah memangnya kalian samper aku gak denger pun tadi aku heee kau tau gak dari tadi kita itu panggil-panggil kau dari luar rumahmu tapi kau gak keluar-keluar juga entah lagi ngapain di dalam kamar wah lah hehehe kayaknya tadi itu aku lagi pake headphone loh weh jadinya gak denger lagi nonton-nonton itu konser eh lagi dengerin musik maksudnya headphone headphone budu nanti lama-lama kupingmu ini eh ee btw kalian udah makan atau belum belum sih mamaku itu tadi gak masak soalnya tukang sayurnya itu pada tutup eh ya sama lah oh iya emm aku lapar kali nih gimana kalau misalkan kita cari makan aja emm enaknya makan apa ya siang-siang kayak gini emm makan apa ya yang siang-siang dimakan enak ha es krim es krim kan segar heh kok es krim sih mana kenyang lah kita kalau makan es krim makan berat loh maksudnya maksudnya itu makan siang kalau gitu makan apa memang memangnya ada makanan yang berat maksudnya mukbang gitu kayak di youtube-youtube itu kan makanan berat itu soalnya kan besar-besar itu makanannya ya man eh bodoh kayaknya otak kau itu perlu diperbaiki lah maksudnya makanan berat itu makanan yang bisa buat perut kita itu kenyang bukan makanannya yang berat lala kayak gitu is yaudah lah kalau gitu kayak mana kalau misalkan kita makan bakso aja aku tau loh tempat bakso yang deket disini udah gitu enak pula udah lama juga kita kan gak makan bakso disini gue jamin lah enak terus gitu murah lagi tempat bakso ini juga deket loh weh tinggal jalan kaki aja terus nyampe gimana kalian mau gak emm boleh juga sih udah lama juga aku gak makan bakso gimana yang lainnya setuju kan setuju lah yaudah yuk kita kesana tapi tempatnya deket kan weh iya deket kalian ikutin aku aja lah eh 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 tengok itu weh orang yang buat bakso nya itu loh berkumis mana panjang kali pula nanti kalau misalkan kubisnya jatuh ke bakso kayak mana weh heeh kau lagi ya mana mungkin lah udah lah gak apa-apa lo weh lagi pulang gak bakalan mati mungkin ya kita cuma gara-gara kubis bapak itu jatuh ke bakso nya heeh udah lah kali ini kok malah bahas kubis sih kau gak ngeliat tuh nama warungnya apa oh pantas aja lah orang yang berkumis nama bakso nya aja bakso pak kubis ih rupanya enak kali loh weh bakso nya gak sia-sia akuah beli bakso disini nih pengen nambah lagi ya kuah ini loh bakso nya enak kali heeh yang gak usah makan cepet-cepet kayak gitu juga lah gak ada pun yang minta makanan kau udah kayak orang kelaparan aja gak makan kau dari minggu kemarin hehehe ya lapar loh aku hehehe eh mampus lah aku woy eh kenapa kau ada masalah adekku loh weh aku harus jemput adekku ini aku lupa loh yaudah aku berangkat dulu ya weh lah terus kayak mana bakso nya ini buat kau aja lah berlama-lama kemudian eh yuyun memang kau pernah ke kebun binatang ya pernah lah makanya kau pergi doang kesana kami aja udah pernah kesana temen-temen dikas juga udah pada kesana ih enak kali lah kalian udah pada ke kebun binatang aku belum pernah sama sekalipun kesana dek eh kok kira udah pada balik yaudah yuk pulang is apalah kakak ini yaudah yuyun kayak gitu aku pergi dulu ya bye 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 ayo kak cepat panas sekali is ya sabarlah eh kenapa kau kok dari tadi kayaknya cemberut aja mukamu itu kak aku ada tugas loh buat mengamati binatang yang ada di kebun binatang hah lah binatang disini pun ada ngapain harus ke kebun binatang eh kakak udah pernah ke kebun binatang yaudahlah dulu sama mamak sama bapak is is enak kali ya aku pun juga pengen kesana loh eh kak aku sedang mobil kakak mamak eh udah balik kau mam aku mau ke kebun binatang loh mamak ayolah mamak kita kesana kawan-kawanku aja udah pada kesana loh mamak masa aku sendiri yang belum kesana ayolah mamak kita kesana ya mamak ya ayolah mamak kita pergi kesana heh kesambet apa kau tiba-tiba pengen kesana dulu waktu kecil aja kau takut sama gajah itu malah gak mau mamak jaga kebun binatang is ya itu kan dulu loh mamak aku pengen kesana loh ayolah mamak kita kesana enggak enggak bisa kau lihat ini gigi mamak lagi sakit kayak gini kau pergilah sana sama kakakmu itu eh kok aku sih mak kak ayolah kita kesana kalau perlu kakak ajak aja lah itu kawan-kawan kakak ribet kali kau ang enggak mau loh kawan-kawanku itu sibuk mereka ih enggak mau tau lah pokoknya aku mau kesana assalamualaikum eh siapa itu kak ha siapa itu cobalah kau tengokin dulu iya iya eh loh kak jo ada apa kak tumben kesini oh ini ada sedikit makanan untuk mamakmu katanya mamakmu itu sakit kan ini ada titipan makanan dari mamakku eh eh yaudah kalau kayak gitu makasih ya kak kak jo eh erin ada apa kau lari-lari kak ayolah kak kita pergi kebun binatang ya sama kak elin kasihan loh kak elin jadi dia itu mau pergi kesana tapi gak ada kawannya kasihan kali kan kak jadi kakak temanilah hah seriusan emm aku sih bisa-bisa aja nah kan kak ayolah kak jo aja mau loh ayolah kak elin eee yeay yeay jalan-jalan ke kebun binatang yeay yeay jalan-jalan yeay yeay jalan-jalan hati-hati kalian ya jangan sampai berpencar disana nanti eh itu pasti mereka itu kayaknya udah pada sampai yaudahlah mak kalau kayak gitu elin sama erin berangkat dulu ya mak iya iya hati-hati ya awas loh jangan sampai berpencar kalian ya oke yeay yeay jalan-jalan erin woy kami disini woy lah kepin kau ikut juga loh kak jo bisa setir mobil eee bisa sih yaudah yuk kita berangkat weh tunggu weh lah meli dari mana aja kau dari tadi kami tungguin loh sorry ya weh aku telat adah yaudah yuk kita berangkat semua udah siap kan kita berangkat sekarang ya oke iyi kak meli muta aduh mual kali aku gak lagi-lagilah aku naik mobil itu yeay kita udah sampai yeay udah sampai kak ayo cepatlah kita masuk kunda gak sabar kali aku pengen lihat binatang-binatang disana yaudah yuk kita masuk yeay yeay ke kabun binatang eh woy tunggu aku lah jatuh kali kalian ini iyi tengok itu disana ada jerapa woy iya yuklah kita kesana iyi tinggi kali jerapa itu ya wah keren kali lah woy rupanya tinggi kali ya jerapa iya eh eh kita kesana ya weh tadi ku tengok ya disana itu ada burung pink loh hah burung pink memang ada burung pink maksudmu apa hah betulan ada burung pink ayolah kita kesana hee makanya tengok dulu lah pasti kalian gak percaya kan yaudah yuk kesana nah ini dia weh burung pinknya cantik kan iii betulan warna pink lah burungnya tapi ini apa ya namanya kau tau gak kepin hmm gak tau aku itu namanya burung flamingo ya adek-adek oh itu namanya burung flamingo saya mau tanya kenapa burung flamingo itu warnanya warna pink jadi warna pink burung dari burung flamingo itu berasal dari beta carotene sebuah pigment merah oranye yang berjumlah tinggi jadi mereka itu kan makan ganggang seperti udang dan air asin setelah itu dia akan memecahkan carotenoid menjadi pigment yang akan diserap lemak di hati dan disimpan untuk bulu dan kulit flamingo yang menyebabkan warnanya menjadi pink oh kayak gitu ya iya itunya kayak gitu sih kalau misalkan kalian mau lebih tau lagi kalian bisa cari aja di google ya oh iya kalian mau liat binatang-binatang lain gak wih ya mau dong kak ayolah kita tengok binatang yang lain yaudah kalau gitu kalian semua ikut saya ya a few moments later aduh perutku lapar kali iya aku pun juga lapar iya juga sih kayaknya dari tadi itu kita kan belum beli makan ya jadi gimana kalau sekarang kita beli makan dulu nah betul itu kita kan harus makan kita harus beli makan yaudahlah tunggu apa lagi ayo kita beli makan gas lah kak wih ayo kak kita beli makan oh iya kak 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 tunggu sini aja ya nanti biar aku belikan makanan pokoknya enak-enak lah makanannya tapi kak kak tunggu sini aja ya oh iya kak joe kak joe tunggu sini aja ya nanti biar aku belikan makanan oke ayo wih kita beli makanan nah kok tumben kali si Aaron mau belikan aku makanan eh kakak kakak eh loh anak siapa ini kok tiba-tiba datang kesini eh hai nama kamu siapa loh kok kamu gak sama nama kamu mama mama ha mama aku bukan mamamu loh dek eh 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 kok nangis sih eh kak itu gimana sih itu anaknya nangis loh kok dibiarin aja ini juga bataknya pelangak-pelangok bukanya didiemin eh kak itu didiemin dong anaknya dasar orang tua zaman sekarang masa anaknya nangis didiemin aja gimana sih mampus lah kayak mana ini kak eh yaudahlah kalau gitu kau gendong aja dulu se-sembari kita ini cari orang tuanya daripada berisik dia hah yaudahlah kak kak mana ini mana dia gak mau diajak pergi lagi kayaknya dia seneng dari sini yaudah kalau gitu gimana kalau kita lapor aja ke satpam nanti biar pak satpamnya yang ngurusin anak ini siapa tau bisa ketemu sama orang tuanya ya bisa aja sih tapi tuh dia gak mau kak kalau aku bawa liat aja tuh dia seneng kali liat disini kalau misalkan kita pergi nanti dia nangis hee nah itu dia mereka mama loh anakku ya ampun nak kamu dari tadi dimana sih mau cariin loh untung aja ketemu hah ya ampun makasih ya makasih banyak loh kalian udah jagain anak saya oh jadi itu anak tante sama om hee iya gak apa-apa kok tadi itu dia samperin aku jadinya aku bawa lah kesini kayaknya dia seneng banget sama babi makanya dari tadi gak mau pindah-pindah tempat iya ampun sekali lagi makasih banyak ya maaf repotin untung aja anak saya ketemu sama orang baik seperti Kaligian iya bu gak apa-apa kok Terima kasih telah menonton